Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu wa'ala umurid dunia wadin Wa'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajuma'in Amma ba'du Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana Dan yang kami banggakan Seluruh peserta lomba pidato LP Ma'arif NU se-Indonesia Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji syukur kita Atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana berkat rahmat serta hidayahnya Kita semua masih diberikan kesehatan hingga saat ini Tak lupa salamat beserta salam Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Semoga kita semua mendapatkan syafatnya Yaumil akhir nanti Amin amin ya rabbal alamin Disini saya mewakili dari M.A. Tafid L. Munaki Akan menyampaikan pidato dengan judul Lingkungan sekolah bersih membawa kenyamanan dalam pembelajaran Apa kalian merasa lingkungan kalian kotor? Apa kalian nyaman belajar di lingkungan yang kotor? Bagaimana bisa kalian memahami pelajaran dengan maksimal jika kelasnya kotor? Nah kondisi seperti itu sudah banyak terjadi di sekolah-sekolah Hampir di seluruh Indonesia Aktivitas kita di sekolah memang tidak sampai 24 jam Tetapi kenapa banyak orang yang menyepelekan Tentang kebersihan lingkungan sekolah Sangat miris bukan? Saat ini banyak siswa yang dengan mudahnya Meninggalkan sampah dimanapun Sehingga tak jarang kita menemukan sampah di berbagai tempat Padahal sudah banyak tempat sampah yang tersedia Dan saat ini banyak juga siswa yang malas melakukan piket kelas Hal ini mengakibatkan kelas menjadi kotor Sedangkan kelas yang kotor Mengakibatkan kita tidak maksimal dan tidak nyaman Saat melakukan pembelajaran Walaupun sudah banyak poster kebersihan yang tertempel di mading-mading sekolah Tetapi hal itu tidak cukup untuk menyadarkan siswa Bagaimana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah Padahal seharusnya kita sebagai siswa Pekat terhadap kebersihan lingkungan sekolah Banyak upaya-upaya yang bisa kita lakukan Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah Seperti melaksanakan piket kelas Memisahkan dua jenis sampah Organik dan anorganik Dan mendaur ulangnya kembali Menjadi barang yang lebih berguna Dan juga mengurangi penggunaan plastik Rasulullah s.a.w bersabda Yang artinya Sesungguhnya Allah itu suci Yang menyukai kesucian Allah itu maha bersih Yang menyukai kebersihan Dia maha mulia Yang menyukai kemuliaan Dia maha indah Yang menyukai keindahan Karena itu Bersihkanlah tempat-tempatmu Hadis riwayat Tirmizi Dari hadis tersebut dijelaskan Bahwa Allah menyukai kebersihan dan kesucian Dan Rasulullah s.a.w pun Mengajarkan kita Untuk menjaga kebersihan Maka dari itu Mari kita terapkan Menjaga kebersihan lingkungan Hal ini bisa kita mulai Dari diri kita sendiri Dan mulai mengajak orang lain Untuk menjaga kebersihan Karena kebersihan lingkungan sekolah Merupakan tanggung jawab kita semua Sebagai warga sekolah Kebersihan lingkungan sekolah Tidak akan tercapai Jika tidak ada aksi nyata Dari kita semua Sebagai warga sekolah Untuk itu Mari kita upayakan Hal ini secara bersama-sama Semoga dengan adanya saya disini Bisa menjadi langkah awal Untuk menjaga kebersihan Lingkungan sekolah Demikianlah yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton